Inspirasi Gepri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudara perjanjian nomine atau trustee adalah perjanjian yang menggunakan kuasa yaitu perjanjian yang menggunakan nama warga negara Indonesia dan pihak warga negara Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya Nah perjanjian nomine sering itu disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam nama berdasarkan surat pernyataan atau surat kuasa yang dibuat kedua belah pihak Nah orang asing meminjam nama warga negara Indonesia untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik tanah pada sertifikatnya Nah dengan tema aspek hukum perjanjian nomine inilah tema kita pada program Law and Justice bersama saya Silvani Saufruddin Hadir di studio praktisi ilmu kenotariatan Bapak Agus Rianto SHMKN Kita langsung saja sapa tamu saya hari ini Selamat datang Pak Assalamualaikum apa kabar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Pak Fani Terima kasih Pak Agus sudah hadir disini tadi tadi sudah kasih pengantar tentang perjanjian nomine ini Nah apakah dalam hukum di Indonesia sebenarnya sudah tepatkah perjanjian nomine ini? Iya jadi gini Mbak Fani ya Sebenarnya menurut sistem hukum Indonesia itu belum diatur itu sebenarnya mengenai perjanjian nomine Jadi kita tahu kan dulu kita kan dijajah lama oleh Belanda ya Jadi sebenarnya kita itu mewarisi sistem hukum Belanda Di sistem hukum Belanda itu tidak dikenal yang namanya perjanjian nomine Yang dikenal adalah perjanjian kuasa, pemberian kuasa Tapi dalam perkembangannya muncullah perjanjian nomine Yaitu perjanjian apa yang kita kenal sebagai perjanjian pinjam nama Dan tadi seperti Bapak katakan tidak ada dikenal dengan perjanjian nomine Apakah perjanjian nomine itu sah gitu Pak? Sebenarnya untuk melihat sah tidaknya satu perjanjian Kita akan melihat di dalam KUH Perdata Kita lihat terutama di pasal 1320 Oke Disitu ada empat syarat sahnya satu perjanjian Ada namanya syarat subjektif Ada namanya syarat objektif Syarat subjektif itu terkait dengan orangnya Orangnya itu harus cakap Kemudian sepakat Terkait dengan syarat objektif itu hal tertentu Dan kausa yang halal Karena itu sebenarnya terkait tema ini Nanti kita bicara apakah perjanjian nomine Sah atau tidak itu terkait dengan syarat objektif Yaitu mengenai kausnya ini halal atau tidak Oke Baik Dan apakah perjanjian nomine itu juga dilarang gitu Pak? Itu maksudnya gimana itu sebenarnya? Iya Seperti saya katakan tadi karena di Indonesia ini belum diatur Ada sebagian pakar yang mengatakan itu gak boleh Tapi ada sebagian pakar yang mengatakan boleh Asal memang tidak melanggar peraturan perundang-undang Oke Baik Tadi kan Bapak juga mengatakan untuk hukum Perjanjian nomine ini ada cakap, sepakat, dan halal begitu ya Kemudian sebenarnya siapa yang berpeluang untung dalam perjanjian nomine ini? Jadi perjanjian nomine ini kan biasanya dipakai Kayak tadi Mbak Bani bilang terkait misalnya WNA mau beli rumah Rumah di Indonesia Di Indonesia Atau sebenarnya kasus kalau di Indonesia itu banyak di Bali Oke Di Bali Jadi mereka pinjem nama orang Indonesia bisa jadi pembantunya atau sopernya Iya betul Kenapa mereka sampai pinjem nama pembantunya? Karena menurut sistem hukum di Indonesia terkait dengan tanah Di undang-undang pokok agraria tahun 560 Itu WNA tidak boleh memiliki dalam hal ini tanah hak milik Iya Oleh karena itu untuk melakukan penyelundupan hukum ya Itu para pihak dari WNA tadi meminjam nama Bisa dari sopirnya, bisa dari asis dan rumah tangganya, karyawannya, dan seterusnya Ini kalau tadi terkait dengan apakah ini merugikan atau tidak ya Terkait kepadanya Dan siapa yang mau diuntungkan di sini gitu? Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah WNA Kalau misalnya terkait dengan pembelian rumah Kenapa? Karena dia sebenarnya kan tidak punya hak ya Tidak berhak untuk membeli tanah terutama hak milik Tapi dengan melakukan penyelundupan nama akhirnya dia berhak Tapi sebenarnya di situ ada juga kelemahan-kelemahannya Kelemahan dari perjanjian nomini ada beberapa Mungkin itu bisa disampaikan tuh Pak Kelemahan apa saja yang diterima jika perjanjian nomini ini diperbuat atau dilakukan Misalnya gini, dalam perjanjian pembelian rumah ya WNA meminjam nama sopirnya Supaya dia bisa memiliki hak milik di Batang misalnya Oke Kemudian si pembantunya ini datang ke notaris PPAT untuk melakukan transaksi jual beli Berarti secara formal kan dia adalah pembelinya Betul Kemudian kasusnya itu misalnya seperti ini Si pembeli kemudian dia meninggal Betul Nah tentunya kalau menurut hukum waris di Indonesia Yang berhak mewaris kan ahli warisnya Betul Jadi WNA ini dia tidak bisa menggugah Karena perjanjian nomini kan perjanjian dengan sopirnya tadi atau staffnya kan Bukan dengan ahli warisnya Oke Itu sisi kelemahannya ya Untuk bagi si warga negara asingnya Nah bisa disebutkan nggak sih Pak penggunaan perjanjian nomini dalam praktek itu Oke jadi gini Mbak Fadi Perjanjian nomini ini sebenarnya bisa dilakukan tadi Antara WNA dengan WNI Tapi sebenarnya ada juga dilakukan oleh WNI sesama WNI WNI betul Itu gimana dong Seperti yang kita lihat misalnya kasus yang lagi hangat sekarang ini Betul, viral ini Lagi viral Jadi ada seorang pejabat Dia untuk menutupi harta kekayaannya Dia meminjam nama mungkin keponakannya Bisa jadi pinjam staff, nama staffnya untuk beli rumah di satu tempat Atau untuk beli mobil Apa namanya yang merek Mahal harganya seperti itu ya Jadi sebenarnya perjanjian nomini itu tidak hanya dilakukan oleh WNA dengan WNI Sesama WNI itu juga bisa dilakukan Ini sebenarnya untuk apa ya Di samping tadi untuk penyelundupan hukum Sebenarnya perjanjian nomini ini juga untuk menyembunyikan harta Kita tahu kalau pejabat di lingkungan pemerintah Untuk eselon tertentu kan dia harus melaporkan kekayaan ini ya Karena dia memiliki banyak uang Dia ingin menyembunyikan hartanya Ya mau gak mau dia melakukan perjanjian nomini dengan tadi keponakannya Sehingga hartanya itu gak kelihatan kan Bahwa itu harta dia seperti itu Oke, baik Dan dalam hukum Indonesia itu perjanjian itu diatur di mana sih Pak Kalau boleh tahu Ya, seperti kita sampaikan tadi Karena kita itu dulu lama dijajah oleh Belanda Jadi kita mau gak mau memakai sistem hukum Belanda Sistem hukum Belanda yang mengatur mengenai perjanjian Itu terutama di pasal 1320 Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa suatu perjanjian itu harus memenuhi 4 syarat Syarat sahnya perjanjian Ini semua mahasiswa hukum atau semua syarat janda hukum Saya yakin itu sudah di luar kepala ya 1320 Ada syarat subjektif, ada syarat objektif Syarat subjektif tadi terkait dengan kecakapan Kemudian kesepakatan Kalau syarat objektif terkait dengan Apa yang dijanjikan itu harus hal tertentu Dan harus kau sayang halal Seperti itu Pak Oke, baik Nanti di sekmen berikutnya juga akan ada yang ingin saya tanyakan Tentang apakah hukum di Indonesia itu mengatur perjanjian nomina ini Pak Tapi jangan jawab dulu ya Pak Untuk itu pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Law and Justic Tetaplah bersama kami Ustazidah Pariwara Kami akan segera kembali Sesaat lagi Sesaat lagi Terima kasih telah menonton Sekitar 30-40 miliar lah Untuk satu tahun itu Ya artinya masih tiga tahun lagi harus kami selesakan Pertama adalah peningkatan indik pembangunan manusia Kita masih mengacu kepada undang-undang lama Masih ada juga sebagai daerah penghasil Maka kita dapat prosentasi di sana Natuna kita memiliki 119 objek dan daya tarif wisata Yang sudah kita identifikasi Membangun semangat masyarakat Untuk menyiapkan akomodasi Aminitasnya berupa homestay Dan jangan lupa bahwa blue economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah Yang juga sudah masuk dalam RPJPNN Travelers Saksikan eksotis Capri Setiap hari pada pukul 3 sore 8 malam dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat Di Batam TV Nikmati keindahan dan kembali Destinasi wisata di Provinsi Capri Wisata ke Capri aja Bangga berwisata di Indonesia Batam TV Inspirasi Capri Halo warga Capri Kini siaran Batam TV Bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store Dengan ketik JPM Stream di kolom search Lalu unduh aplikasinya Anda bisa menyaksikan program Batam TV Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Capri Kapan saja Dimana saja Ada di Genggaman Tangan Anda BABAK Kapan saja BABAK Terima kasih telah menonton Pemirsa keabsahan dan kekuatan mengikat dari perjanjian nomine dibuat sudah memenuhi syarat sah Apabila perjanjian nomine sudah memperhatikan syarat keabsahan tersebut Maka perjanjian nomine itu sudah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak Nah ada beberapa pakar hukum juga ini sebagian tidak sepakat begitu ya Pak Agus Nah mungkin bisa dijelaskan ini kenapa Ya jadi seperti tadi sudah disinggung seilas Untuk menyatakan satu perjanjian itu sah atau tidak itu kan ada batu ujinya Batu ujinya itu adalah pasal 1320 1320 tadi kan ada 4 unsur Jadi yang terutama kita fokus misalnya ke unsur yang terakhir ya Mengenai bahwa perjanjian itu harus memenuhi syarat kausa yang halal Nah diantara pakar hukum untuk menentukan perjanjian nomine ini sah atau tidak Dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian apakah ini cacat kausanya atau tidak itu masih menimbulkan perdebatan Jadi diantara praktisi pun ada yang melaksanakan atau membuat perjanjian nomine Tapi ada juga yang tidak mau melakukan perjanjian nomine Oke baik kita kembali ke pertanyaan saya tadi mengenai apakah hukum di Indonesia itu mengatur perjanjian nomine ini Pak Agus Iya jadi kita tegaskan lagi ya karena kita kan lama dulu dijajah oleh Belanda 3 setengah abad Jadi menurut UUD 45 untuk mengisi kekosongan hukum ketika kita merdeka tahun 45 Itu ya semua hukum aturan hukum dan lembaga yang ada itu otomatis berlaku Sehingga karena saat itu tanggal 17 Agus 45 itu hukum yang ada adalah hukum Belanda Yang mau gak mau kita memakai hukum Belanda Nah terkait dengan perjanjian nomine ini kan kita tidak ada pengaturan dalam KUH Perdata Tadi udah saya sampaikan bahwa sebenarnya perjanjian nomine ini dikenal di sistem hukum common law Jadi gini Mbak Panit di seluruh dunia ini kan kalau kita bagi secara garis besar ada 4 sistem hukum Oke Ada namanya sistem hukum common law Yang kedua ada sistem hukum civil law Yang ketiga ada sistem hukum Islam Yang keempat ada sistem hukum adat Nah yang banyak dipraktekan di beberapa negara adalah yang 2 pertama tadi yaitu common law dan civil law Nah civil law itu yang diperlakukan di Indonesia kita itu memperlakukan civil law Karena kita kan tadi peninggalan dari Belanda Civil law itu sebenarnya dari Belanda, Belanda itu dulu sebenarnya dari Perancis Perancis dari Rumawi, Rumawi dari Yunani jadi ujungnya sampai Yunani Tapi kalau kembali ke ini perjanjian nomine Perjanjian nomine itu dikenal di common law Common law itu kalau kita mungkin pernah mendengar negara-negara common law ya Itu kan dipraktekan di bekas negara jajan Inggris Seperti di mana di Malaysia tetangga kita Di Singapura, di Singapura malah boleh itu Perjanjian nomine malah diakui dan sah Bahkan perjanjian nomine dibuat di depan notaris Publik ya kalau di sana ya Kalau di kita kan tadi ya masih perdebatan ya Ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan tidak Oke baik berarti tetap ada juga mengatur perjanjian nomine tetap ada ya Pak di hukum ini Kalau secara eksplisi tidak ada Itu penafsiran dari para pakar hukum dan para praktisi hukum Karena gini Pak di sistem hukum Indonesia kan kita juga mengenal yang namanya Refinding atau penemuan hukum Penemuan hukum ini untuk menutupi ya praktek-praktek sistem hukum yang berjalan Yang itu tidak diatur menurut sistem hukum kita Apakah boleh atau tidak itu mengikuti dalam perkembangan dinamika sistem hukum kita Ya itu tadi ada berbagai pendapat yang menyatakan boleh Ada yang menyatakan tidak boleh itu batal Oke sebenarnya apa sih Pak motif bagi para pihak melakukan perjanjian nomine ini Ya tadi ini Pak Fani Seperti saya singgung sekilas tadi Sebenarnya ada beberapa motif orang melakukan perjanjian nomine Yang pertama melakukan penyelundupan hukum Seperti yang terjadi Ini ada banyak penelitian di daerah Bali Mbak Di Bali itu banyak WNA Dia ingin punya rumah hak milik Tapi terkendala ada larangan menurut UPA Undang-Undang Poko Agraria 560 Sehingga dia pinjem nama warga Indonesia Entah apa namanya sopirnya entah asistennya dan seterusnya Itu yang pertama ya penyelundupan hukum Yang kedua adalah dia melakukan perjanjian nomine Itu untuk menyembunyikan harta Yang seperti apalagi viral itu Viral benar Karena kan pejabat tertentu itu kan Kalau dia memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan profil gaji sebulan Itu kan tentu menjadi sorotan ya Jadi penemuan penyusorotan Baik oleh KPK atau yang lain ya Jadi untuk menutupi itu dia biasanya melakukan pinjam nama Entah keponakannya, keluarganya, staf sopirnya dan seterusnya Itu untuk menyembunyikan kekayaan Yang ketiga yang sebenarnya merugikan negara ini adalah Ini untuk menghindari pajak Mbak Jadi misalnya Mbak Fahni beli mobil sekarang ya Ini kena pajak, namanya pajak kendaraan pemotor itu 2% Sebulan berikutnya beli mobil lagi Itu pajaknya naik Jadi kalau pembelian mobil, rumah dan seterusnya itu ada namanya pajak progresif Tapi kalau kita pinjam nama ke nama orang lain kan Jadi kita bisa menghindari pajak progresif tadi Oke Tetap juga orang itu yang akan membayar juga kan Betul, tapi kan pajaknya berkurang Kalau pajak progresif kan tinggi Betul, betul Tidak ada potongan pajak Jadi kalau kita beli rumah Dalam tahun yang sama kan kita kena potongan 70 juta Lumayan lah Tapi kalau kita beli rumah tahun yang sama Pakai nama kita sendiri Oh itu kena pajak lebih besar Lebih besar, tidak dapat potongan seperti itu Berarti ini lebih banyak merugikan negara berarti ya Oh pasti Oke Mungkin ada sedikit orang melakukan perjanjian nomine itu Untuk apa ya Semacam misalnya ada orang yang rendah hati gitu ya Yang tidak mau kekayaannya tadi Nampak orang dia pinjam nama tetangganya Udahlah saya pinjam nama tapi ini rendah hati lah Tapi itu mungkin jarang ya Dan itu mungkin yang dibolehkan kayak gitu Ada saudagar kaya gitu, pengusaha kaya Dia pinjam nama mungkin dari apa Ke anak buahnya, staffnya gitu kan Udahlah beli rumah atas nama staffnya Nanti dipakai oleh staffnya dan seterusnya Itu ya boleh-boleh saja seperti itu Oke, baik Nah Ada tidak perjanjian nomine ini dapat merugikan para pihak Untuk memasuk kedua belah pihak itu bisa dirugikan nggak sebenarnya? Sangat bisa Terutama ini yang sebenarnya dirugikan adalah Orang yang Yang dipakai namanya begitu? Bukan, bukan Orang yang meminjam nama Oh yang meminjam nama Justru dia meminjam nama ini Contoh seperti ini WNA tadi kan pinjam nama sopirnya untuk beli rumah Jadi yang datang ke notaris PPAT untuk pembelian rumah kan si sopir ini kan? Iya Meskipun sebenarnya harta itu full 100% termasuk biaya macam-macamnya oleh WNA Bahkan nanti WNA itu diberi fee oleh WNA Tapi kita bayangkan misalnya si WNA ini misalnya setahun-dua tahun kemudian meninggal Si WNI sorry sopirnya ini Meninggal dunia Tentu hukum waris di Indonesia itu mengatur yang namanya tanah, rumah, dan seterusnya Itu kalau pemiliknya meninggal kan turun ke ahli waris Betul Ahli warisnya siapa? Apakah WNA bukan? Ahli warisnya istri dan anak-anaknya Iya kalau istri dan anak-anaknya itu mau diajak kerja sama ya Bisa dijelaskan misalnya Bahwa ini sebenarnya Bahwa dulu ini adalah milik dari WNA dan seterusnya Kalau anaknya gak mau? Menang juga berarti ya? Ah berarti ada putusan pengadilan dicampai di mahkamah agung bahkan tahun 2020 kalau gak salah ya Ini kamar hukum perdata di mahkamah agung Ini dia sudah membuat surat edaran ya Pembelian rumah atau aset yang sumber dananya itu dari mana yang tidak diketahui Itu pemilik sebenarnya tetap orang yang muncul di sertifikat Seperti misalnya tadi WNA pinjem nama WNI Kan yang di sertifikat Di WNI Betul Nah Hakim tidak melihat ini uang dari siapa? Betul Sumbernya dari mana yang dimenangkan adalah WNI Jadi kan WNA dirugikan Betul Nah jika ini kebalikan begitu Pak misalnya Warga negara asing tersebut yang mempunyai dana itu dan dia yang meninggal begitu Nah itu gimana tuh? Nah itu Ini kalau kita balikin gitu Sebenarnya perjanjian nomine ini kan apa namanya para pihak itu juga membuat semacam perjanjian pendahuluan ya Oke Di awal-awal itu ada perjanjian pendahuluan Nanti kalau ini meninggal akan diserahkan pada ini ini kalau meninggal akan diserahkan ini Tetapi ketika itu berkasus dalam arti misalnya salah satu meninggal Kan tentu dibawa ke pengadilan Nah ini nanti Hakim akan memutus berita di itu Oh tetap di yang ada namanya di sertifikat itu ya Betul Oke oke baik-baik Baik ini saya menarik ya jadi ada karena memang cukup viral ya beberapa kasus-kasus yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah sendiri Yang banyak menggunakan pinjam nama begitu ya Nah untuk dibatang sendiri nih kalau dari Pak Agus sendiri melihat apakah pernah muncul kasus-kasus seperti ini gitu Kalau dari cerita-cerita disinyalir ada Oke Karena kita tahu di Batam ini kan WNA terutama mungkin Singapura ya Malaysia yang bekerja disini kan banyak Betul Tapi biasanya yang pernah saya lihat sendiri dan saya tangani dia gini Daripada dia pinjam nama orang yang gak jelas gitu kan Si WNA misalnya dari Malaysia itu dia nikah dengan WNI Betul Menikah dengan WNI tapi pernikahnya ini gini Mbak tidak didaftarkan gitu Jadi pernikahnya kayak nikah siri gitu ya Betul Kalau nikah siri maka rumah misalnya WNA tadi beli rumah atas nama istrinya ya meskipun istrinya siri Kan boleh dia memiliki hak milik guna bangunan dan seterusnya Tapi atas nama istri padahal sebenarnya ini milik dari suami Iya benar oke itu mungkin ada beberapa temuan juga sebenarnya di Batam ya Iya ada Oke baik Pak mungkin di sekmen berikutnya itu kita juga pengen tahu nih Pak Pemirsa juga Ingin tahu sebenarnya dalam hukum itu apa saja sih syarat sah untuk sebuah perjanjian Ini perlu kita ketahui ya Pemirsa ya Untuk itu tetap bersama kami dalam program Law and Justice Saat lagi kami akan segera kembali Sampai jumpa Sekitar 30 miliar 40 miliar lah untuk satu tahun itu Ya artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesai kan Pertama adalah peningkatan indik pembangunan manusia Kita masih mengacu kepada undang-undang lama masih ada juga sebagai daerah penghasil Maka kita dapat prosentasi di sana Natuna kita memiliki 119 objek dan daya tarif wisata yang sudah kita identifikasi Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi aminitasnya berupa homestay Dan jangan lupa bahwa blue economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPNN Travelers Saksikan eksotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore 8 malam dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat Di Batam TV Saksikan eksotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore Destinasi wisata di Provinsi Capri Wisata ke Capri aja Bangga berwisata di Indonesia Batam TV Batam TV Inspirasi Capri Halo warga Capri Kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store Dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya Anda bisa menyaksikan program Batam TV Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Capri Kapan saja Dimana saja Ada di Genggaman Tangan Anda Tangan Anda Aspek Hukum Perjanjian Nomine Aspek Hukum Perjanjian Nomine inilah tema kita pada hari ini dalam program Law and Justice dan kita kembali ke Pak Agus Rianto selaku praktisi ilmu kenotariatan dan tadi saya juga sempat ingin menanyakan tentang dalam hukum apa saja syarat sah suatu perjanjian nah ini mungkin yang perlu kita ketahui juga nih Pak Agus silakan baik jadi ini Mbak Pani mengenai perjanjian baik perjanjian nomine atau perjanjian yang lain itu kita tunduk pada pasal 1320 KUH perdata kalau bahasa Belandanya itu BW BW itu kita bacanya agak aneh nih bergelah wet book oke ada ininya ya ada bahasa-bahasa Belandanya dikit jadi dulu kalau kita kuliah di S1 Fakultas Hukum ada satu atau dua SKS itu kita belajar bahasa Belanda Mbak oke tapi hanya sekilas-sekilas ya kalau saya disuruh ngomong bahasa Belanda juga saya nggak tahu menurut 1320 BW tadi kita udah sekilas bahas itu ada empat syarat sahnya perjanjian nah kaitannya ke perjanjian nomine ini yang perlu kita fokus adalah syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu kausa yang halal muncul pertanyaan mungkin apakah perjanjian nomine ini kausanya halal atau tidak betul sah atau tidak sah atau tidak untuk menentukan perjanjian nomine ini sah atau tidak ini kita harus bertanya ini halal atau tidak nah untuk mengetahui ini halal atau tidak itu diatur di pasal-pasal berikutnya ada 1335-1337 KUH Perdata jadi di 1335-1337 itu dikatakan gini kausa itu tidak halal sehingga tidak memiliki kekuatan hukum ya kausa itu tidak halal kalau dia misalnya melanggar undang-undang kan tadi kita udah sekilas diskusi ya bahwa WNA yang mau beli rumah kan sebenarnya dia tidak boleh memiliki hak milik ya di pertama atau di Bali sehingga untuk melakukan penjelundupan hukum dia kan memakai orang WNI betul untuk pinjam namanya perjanjian pinjam nama nah berarti kan dia melanggar hukum sebenarnya kan nah sebenarnya kausa apa namanya perjanjian nomine untuk pembelian rumah ini kausanya sebenarnya tidak halal karena melanggar hukum oke disamping melanggar hukum juga menyebabkan kausa ini tidak halal adalah melanggar kesusilaan kemudian yang ketiga adalah melanggar ketertiban ya nah kita lihat sekarang apakah perjanjian nomine ini sah atau tidak ya itu batu ujinya itu kira-kira melanggar hukum undang-undang gak kalau WNA tadi jelas melanggar undang-undang berarti sebenarnya perjanjian nomine itu tidak sah tidak sah cuma gini mbak yang agak rumit kalau dalam perjanjian ini kapan sebenarnya dikatakan perjanjian itu tidak sah misalnya ini sudah terjadi nih tahun 2000 misalnya ada WNA melakukan perjanjian dengan WNI untuk pinjam nama tadi kemudian tahun 2000 sudah beli rumah sampai tahun 2020 tidak ada masalah kan kalau tidak ada masalah ya berjalan saja perjanjian itu kan benar artinya rumah yang tetap milik si WNA meskipun secara formal sertifikat atas nama si WNI yang dirugikan siapa disini tadi kan sudah kita sekilas diskusi yang dirugikan negara dalam hal ini sebenarnya mekanismenya gini negara bisa menggugat ini apa namanya WNA ini supaya dia bisa membayar pajak dan seterusnya tapi kan ya dalam hukum misalnya tahun 2020 baru digugat perjanjian itu batalnya kapan? 2020 atau sejak awal tahun 2000? kan gitu ya kalau teorinya batalnya sejak tahun 2000 batal demi hukum tapi karena pengadilannya misalnya baru diputus tahun 2020 ya apa efektif putusan itu kan 2020 jadi antara 2000 sampai 2020 itu tidak ada pajak untuk negara yang masuk itu kan jadi dirugikan negara ya? iya sebenarnya itu berarti untuk membatalkan sebuah perjanjian om ini itu wajib ada putusan pengadilan ya Pak? tidak pasti oke jadi putusan pengadilan ini yang akan menentukan perjanjian om ini ini sah atau tidak gitu apa namanya bisa berlanjut atau tidak kalau di beberapa putusan pengadilan yang pernah saya baca ya dulu pernah ada kasus gini ya Pak ada WNA dari Jepang dia pinjem nama sopirnya kalau nggak salah ya di daerah Surabaya itu jadi dia pinjem nama sopirnya untuk beli rumah di awal-awal nggak ada masalah perjanjian om ini itu tapi dalam perkembangannya seperti tadi saya ungkap sekilas si WNA ini kemudian meninggal nah tentu dalam hukum waris Indonesia kan kalau seseorang meninggal harta aset rumah dan seterusnya kan turun ke ahli warisnya nah si anaknya ini ada anak laki-lakinya itu dia nggak mau kompromi dengan WNA ini sehingga orang Jepang menggugat lah ahli warisnya ini sampai ke pengadilan apa putusan dari pengadilan sampai ke mahkamah agung putusannya bahwa nama yang disertifikat itulah nama pemilik sebenarnya jadi yang tadi dirugikan jadi kembali ke tadi pertanyaan sejak kapan apakah perjanjian nomini ini sah atau tidak diputuskan itu batal atau tidak sejak ada putusan pengadilan jadi nggak otomatis batal gitu baik berarti mungkin ada yang perlu diperhatikan juga ya bagi mungkin bagi masyarakat atau yang warga negara asing yang saat ingin mempunyai aset di tempat misalnya di Batam ataupun di Jakarta ataupun dimanapun dia harus ikuti aja aturan yang ada di Indonesia jadi untuk jangan ada lagi ada perjanjian nomini ini karena sebenarnya ya negara dirugikan kemudian warga negara asing juga bisa dirugikan saat terjadi seperti Bapak katakan tadi ya Pak ya syukur-syukur saja yang punya sertifikat bisa diajak kompromi begitu oke baik Pak apakah notaris juga diberi kewenangan ini membuat perjanjian nomini Pak? seperti saya katakan tadi sebenarnya di Indonesia kebanyakan lah mayoritas jadi mengatakan gak boleh oh gak boleh karena ini kan kecenderungannya pasti menyembunyikan sesuatu kan betul bisa melanggar hukum bisa menyembunyikan harta kekayaan bisa menghindari pajak nanti kalau seperti itu pasti nanti notaris kalau terjadi sesuatu ya baik perkara perdata atau pidana kan pasti nanti dipanggil tuh terus bagai saksi Pak notaris kemarin bikin perjanjian nomini di tempat Bapak ya jadi kita bisa kena kan kalau dalam hukum pidana saya gak terlalu memahami betul ya hukum pidana cuma sepemahaman saya kalau kita turut melakukan satu perbuatan pidana ini kita bisa kena juga kan kita membantu kan kita kan membantu apalagi kita jelas-jelas tahu misalnya ini betul-betul dia melakukan penyelundupan kan harusnya WNA tidak boleh memiliki tanah WNA apa terutama hak milik di Batam tapi datang ke kita terus malah misalnya kita beri solusi lah udahlah Pak gini aja Mister pinjem nama anak buah nanti bikin perjanjian di saya perjanjian notaris seperti itu ya kalau gak ketahuan mungkin aman ya notarisnya dapat fee dan seterusnya bisa makan-makan dan seterusnya tapi kalau sampai terjadi masalah nanti kita dipanggil-panggil nanti oleh polisi dan seterusnya jadi akan jadi repot oke nah sistem kita agak berbeda dengan yang di Singapura kalau di Singapura memang dibolehkan itu Pak memang dibolehkan jadi ada beberapa negara yang memang belum seluruh legal ini ya iya legal kita belum oke baik nah Mbak Misa tetap bersama kami ya dalam program aspek hukum perjanjian nomine atau kita kenal dengan pinjam nama di segmen berikutnya kita akan segera hadir kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekitar 30 menian 40 menian untuk satu tahun itu ya artinya tinggal setiga tahun lagi harus kami selesai pertama adalah peningkatan indik pembangunan manusia kita masih mengacu kepada undang-undang lama masih ada juga sebagai daerah penghasil maka kita dapat prosentasi di sana Natuna kita memiliki 119 objek dan daya tarif wisata yang sudah kita identifikasi membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi aminitasnya berupa homestay dan jangan lupa bahwa blue economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPNN travelers saksikan eksotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore 8 malam dan 9 malam waktu Indonesia bagian barat di Batam TV nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Capri wisata ke Capri aja bangga berwisata di Indonesia selamat menikmati selamat menikmati kita tiba di sesi terakhir di perbincangan kita pada hari ini Pak Agus mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa terakhir tema kita hari ini aspek hukum perjanjian nomine atau pinjam nama mungkin ini perlu dapat masukkan dulu nih Pak cerahkan Pak Agus iya ada dua catatan yang pertama sebenarnya gini sekarang dimungkinkan misalnya WNI itu mau beli rumah di Batam atau di Bali itu dia menikah dengan WNI atau misalnya gini menikahnya sudah terjadi nih menikahnya sudah terjadi tahun 2000 misalnya kemudian tahun 2020 mau beli rumah sekarang dimungkinkan antara WNI dengan WNI yang sudah menikah tadi membuat namanya perjanjian pisah harta jadi perjanjian pisah harta itu tujuannya supaya terjadi pemisahan harta suami dan istri yang istri WNI tadi memiliki harta ABC yang WNA memiliki harta ABC jadi dulu dulu gini Mbak orang setelah menikah itu tidak boleh melakukan perjanjian pisah harta artinya hartanya itu campur kalau hartanya itu campur berarti kan sebenarnya separuh ini seolah-olah milik WNI separuh milik WNA kalau kasusnya seperti ini dia gak boleh beli rumah hak milik hak guna pangunan dan seterusnya meskipun dia apa tadi WNA menikah dengan WNI tapi dengan adanya perjanjian pisah harta si WNI yang menikah dengan WNA tadi tetap dia bisa memiliki hak atas tanah di Batam hak milik HGB dan seterusnya meskipun kalau di Batam kebanyakan HGB jadi mungkin saran untuk WNA ya kalau mau beli rumah menanti atas nama istri ya nikah-nikah saja kemudian nanti bikin perjanjian pisah harta kemudian yang kedua mungkin untuk WNI ya kalau mau melakukan perjanjian nomine seyukianya itu dihindari saja karena kecenderungannya bisa sampai 95% dan seterusnya yang namanya perjanjian nomine apalagi dilakukan oleh WNI itu kecenderungannya adalah melanggar hukum melakukan penjelundupan termasuk adalah menghindari pajak kalau kita sudah melanggar hukum sejak awal nanti mungkin setahun dua tahun aman ya tahun ketiga kalau terjadi terbongkar itu mulai heboh kan seperti kasus yang sekarang ini benar-benar bahkan itu dilakukan mohon maaf oknum di ini ya di salah satu instansi gitu lah ya mungkin kalau perjanjian nomine itu gak ketahuan ya itu silahkan aja mungkin gak masalah tapi begitu ketahuan nanti bisa melebar kemana-mana betul oke baik bagus terima kasih loh untuk bisa dapat informasi mengenai aspek hukum perjanjian nomine atau pinjam nama yang mungkin sebenarnya awalnya nama nomine ini tidak begitu familiar ya tapi dengan muncul yang beberapa kasus yang paling kita dengar di beberapa pemberitaan ini akhirnya kita jadi paham masyarakat juga lebih berhati-hati juga untuk namanya perjanjian nomine ini dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya bagus atas waktunya sudah memberikan informasi ini dan pemirsa berdasarkan asas pakta sun servenda bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak termasuk perjanjian nomine mempunyai kekuatan mengikat sepertinya undang-undang bagi pihak pihak yang bersangkutan sepanjang kausanya halal benar ya Pak ya baik terima kasih Pak Agus sekali lagi dan terima kasih atas keberusahaan Anda dalam program Law and Justice bersama saya Silvani Staffrudin terima kasih selamat siang dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Batam TV inspirasi Gepri